Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan Terima kasih Hai, hai, apa khabar semua? Ok, selamat sejahtera ya Cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang sedang bersiaran bersama dengan cikgu hari ini Ok, baik Harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, ceria Ok, cuti sekolah dah bermula Cikgu harap anda sudah mulakan ulang kaji ya Tolong buat ulang kaji Gunakan cuti ini dengan sebaik yang mungkin Kami di Akademi Youtuber sentiasa bersama anda Ok, baik Ingat ya, bermula percuma selamanya percuma Baiklah, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini ya Eloklah kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah Kepada pelajar-pelajar beragama Islam And your own prayers ya For those non-Muslim students Ok Ok, baiklah Baik, semoga perkongsian ilmu kita ya Dirahmati Tuhan dan segalanya berjalan dengan lancar pada hari ini Baik, kalau anda perhatikan hari ini cikgu seorang saja bersiaran Ok, biasanya ada rakan-rakan lain bersama saya Baik, hari ini adalah merupakan task all in one Ok Di mana cikgulah yang akan menjadi moderator Cikgulah yang akan menjadi presenter Cikgulah yang akan menjadi host Dan cikgu juga yang akan present pada hari ini ya Baik, mungkin sepanjang cikgu bersiaran ini Sebab ada banyak kekangan ya Cikgu tak akan nampak Bila saya present saya punya slide nanti Saya mungkin tak akan nampak ya Anda punya mesej dan sebagainya Jadi cikgu akan cuba jugalah Ok, cuba masukkan Cikgu akan saya akan membantu juga Baik, selamat petang ya Ramai juga dah masuk kelas Thank you, thank you Ok, sila masuk ke kelas Baik Kelas kita hari ini ialah Kelas ulang kaji Masih lagi kelas semester satu Ulangan satu STPM Cikgu masih lagi Buat ulang kaji untuk subjek pengajian arm ini ya Untuk semester satu Ok Kepada pelajar yang first time baru nak join Yes, Lee Simon From SMK St. Michael, Ipoh Good, good to see you Hope Lebih ramai pelajar dari SMK St. Michael Yang join kelas hari ini Ok Letakkan kehadiran anda di sini ya Alright Kepada pelajar yang first time bersama cikgu hari ini Nama saya ialah cikgu Agila Ok Bertugas di SMK St. Michael, Ipoh Ok Sudah mengajar selama 22 tahun Ok Jadi Gembira ya cikgu dapat bersama-sama anda di sini Ok Peringatan kepada pelajar Jika anda ingin menghantar sebarang komen Ataupun ingin chat di ruangan chat ini Sila gunakan bahasa yang sopan Pastikan anda gunakan gambar profil yang bersesuaian Supaya kita boleh naikkan di sini ya Kalau tak sesuai kami tak akan naikkan Ok Selamat sejahtera, Rakesh SMK Klang ya SMK Klang Ok ramai Alright Good, good, good Kenji Kenji lho Dari college tingkatan 6 Tun Fatima Good Happy ya Ok Invite 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 Lebih ramai rakan lagi masuk Cikgu MJ Ok Turut berikan sokongan Thank you cikgu MJ Ok Link sijil akan diberikan Akan dinaikkan bila-bila masa sahaja Ok Dananya akan aktif 30 minit Baik Untuk link sijil ini ya Cikgu nak terangkan banyak kali Ok Tolong pastikan anda menggunakan email e-d-dek sahaja Ok Anda perlu pastikan email yang anda buka Itu adalah email e-d-d-dek Kemudian baru tekan link yang diberikan Baru ia akan dapat digunakan ya Jadi pastikan kamu gunakan email e-d-d-d-d Ok Baik Marilah kita mulakan kelas Baik Alright Ok harap para pelajar akan dapat lihat ya Baik Saya nak tukar saya punya setting kejap Ok Harap semua dapat nampak Lihat ya slide cikgu Ok Mari kita mulakan kelas PA Ok Hari ini adalah kelas ulang kaji Baik hari ini adalah barisan ahli pamitian cikgu Subjek kolaboratif Guru-guru yang akan bersama anda Kalau anda ingin melihat video mereka Sila kunjungi Ok Playlist subjek kolaboratif STPM ya Yang terdapat dalam channel cikgu juga Ok Baik Education Is the most powerful weapon We can use to change the world Ok Nelson Mandela Guys It is the most important Thing in the life In your life Ok Jadi pastikan ya Baik Skim pentaksiran kita Kertas untuk semester 1 ni Kita ada bahagian A Bahagian B Bahagian C Ini sebagai ulang kaji sahaja Ok Tumpuan kita adalah bahagian A Dan juga bahagian B Iaitu soalan objektif Dan juga soalan struktur Ya Baik Baik Di bawah perlembagaan persekutuan ya 2.2 Sistem dan struktur pemerintahan Kita tahu ya Salah satu subtopik yang paling penting Di bawah 2.2.2 Ialah sistem dan struktur pemerintahan Ok Di bawah sistem dan struktur pemerintahan ini ya Kita perlu lihat Kita ada kerajaan Malaysia Ok Calon seharusnya dapat menerangkan sistem dan struktur pemerintahan Ok Iaitu sistem demokrasi berparlimen Kemudian raja berperlembagaan Kemudian struktur pemerintahan Ok Di bawah raja berperlembagaan Kalau kamu perhatikan Maaf Ok Di bawah raja berperlembagaan ini ya Topik yang perlu kamu kuasai ialah Yang dipertuan agong Majlis raja-raja Ketua audit negara Ok Manakala di bawah demokrasi berparlimen pula Yang perlu kita kuasai ialah Berkaitan dengan yang dipertuan agong Dewan negara Dewan rakyat Ok Kemudian kerajaan Malaysia Struktur kerajaan Malaysia Adalah mengamalkan teori pengasingan kuasa Iaitu pengasingan kuasa di antara Badan pentadbiran Perundangan dan juga Badan kehakiman Ok Inilah sistem dan struktur pemerintahan Malaysia yang perlu kamu Calon kuasa i Ya Baik Sebelum saya masuk kepada soalan objektif ya Minggu lepas Saya ada share kan Saya ada Kita ada buat topik berkaitan dengan Perlembagaan Konsep negara dan perlembagaan Kita buat ulang kaji Ok Cikgu ada pin kan nota untuk Dua topik ini Saya nak tahu Ramai tak yang berjaya untuk Dapatkan nota tersebut Ataupun ramai yang tak berjaya Sebab saya menerima mesej Ada yang kata Cikgu saya tak dapat Ok Jadi hari ini Cikgu tak naikkan apa-apa nota Untuk pastikan sama ada Kamu benar-benar dapat atau tidak Kalau dapat Tolong komen di ruangan chat Supaya cikgu tahu Kemudian lepas kelas nanti saya akan naikkan semula nota-nota Untuk sistem dan struktur pemerintahan Di ruangan chat nanti ya Bukan chat live ya Bukan di ruangan chat live Live chat Ok Di ruangan komen Lepas habisnya video cikgu itu nanti Ok Solong naikkan Ada tak pelajar yang boleh berikan saya feedback Sama ada kamu dapat atau tidak nota tersebut Ok Kalau ramai yang tak dapat dan tidak ada fungsi Saya naikkan nota itu di situ ya Baik Latihan soalan objektif Sebelum kita masuk soalan objektif Saya rasa lebih baik saya Masuk soalan struktur dulu Ok Soalan struktur Ok Kemudian nanti baru kita masuk soalan objektif ya Baik Mari kita lihat Nyatakan tiga kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong Ok Di bawah topik ini cikgu nak tekankan kepada Yang di Pertuan Agong Majlis Raja-Raja Ketua Audit Negara Ok Parlimen dan sebagainya Ok Baik Untuk soalan pertama Nyatakan tiga kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong Ok Baik Kalau kita lihat Kuasa budi bicara ya Yang di Pertuan Agong ini dia ada kuasa Ada lebih kurang lima jenis Kuasa di bawah perundangan Kuasa di bawah eksekutif Kuasa di bawah kehakiman Ok Kuasa budi bicara Dan kuasa-kuasa Bidang kuasa yang lain Ok Baik Di sini soalan fokuskan kepada budi bicara Kuasa budi bicara Kalau kuasa budi bicara Ok Satu YDPM melantik seorang Perdana Menteri dari kalangan Ahli Dewan Rakyat Yang kedua Mempersetujui atau tidak mempersetujui permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen Ok itu kedua Yang ketiga memohon supaya diadakan mesyuarat majlis raja-raja bagi membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kepesaran raja-raja Melayu Ok Ini adalah antara tiga bidang kuasa budi bicara Ok yang di-Pertuan Agong Ya Baik Soalan yang kedua Nyatakan empat peranan ataupun tugas utama yang di-Pertuan Agong mengikut peruntukan perlembagaan perseketuan Ok Baik Empat peranan ataupun tugas beliau ialah Bapak Ginda ialah melindungi hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera Serta menjaga hak dan kepentingan sah kaum bukan Melayu Ok itu yang pertama Ok yang kedua Menjadi ketua agama Islam bagi negeri yang tidak beraja Ok kalau negeri yang beraja Sultan ya Ataupun raja yang menjadi ketua agama Islamnya Ok Untuk negeri yang tidak beraja dan negeri baginda sendiri Ya Beliau yang menjadi ketua agama Islam Baginda menjadi ketua agama Islam Berkuasa Ok berkuasa memperkenankan undang-undang yang telah diluluskan di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara Ok Perkenankan undang-undang Kemudian bertanggungjawab mengisiharkan darurat apabila berlaku sesuatu yang mencemaskan negara Di bawah perkara 150 Ok ini adalah bidang tugas Ok Yang di Pertuan Agong mengikut peruntukan Perlembagaan Persetetuan Ya Baik huraikan dua peranan yang di Pertuan Agong di bawah badan perundangan Dia tanya dua peranan Cikgu senaraikan di sini ya Apa peranan yang Ni YDP Merasmi pembukaan persidangan parlimen Ok selagi yang di Pertuan Agong tidak merasmi persidangan parlimen Selagi itulah parlimen tidak boleh bersidang Ok itu penting Yang kedua mempersetujui atau tidak mempersetujui permohonan Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen sebelum tamat tempoh lima tahun Ok boleh dibubarkan sebelum tamat tempoh Ok itu terletak di tangan YDPA Memanggil parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa Ok meluluskan rang undang-undang yang telah digubal oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara Ok Melantik senator iaitu seramai 40 orang dari kalangan orang Banyak berjasa kepada negara dan yang boleh mewakili golongan minoriti Dua orang dari Kuala Lumpur Masing-masing seorang dari wilayah Labuan dan juga Putera Jaya Ok baik Sambil kamu buat latihan ini tolong lihat nota ini Ini akan membantu kamu untuk menjawab soalan objektif kemudian ya Baik nyatakan empat perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Yang Di-Pertuan Agong Apa perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Yang Di-Pertuan Agong Ok pertama Tidak boleh menjalankan fungsinya sebagai Raja Negerinya Kecuali fungsinya sebagai Ketua Agama Islam Ok So sudah ada pemangku baginda tidak perlu lagi menjalankan fungsinya sebagai Raja di Negeri Beliau Baginda ok Tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang baginya ada apa-apa saraan atau pendapatan Ok Tidak boleh melibatkan diri secara aktif dalam apa-apa perusahaan komersial Yang memberikan pendapatan Tidak boleh menerima apa-apa jual jenis emulmen Pendapatan yang dibayar kepadanya sebagai Raja Negerinya Raja di Negerinya ya Tidak boleh tanpa persetujuan majlis Raja-Raja meninggalkan persekutuan Selama lebih daripada 15 hari Kecuali semasa lawatan rasmi negara Kalau lawatan rasmi boleh Kalau mendapatkan persetujuan majlis Raja-Raja boleh Tanpa persetujuan tak boleh meninggalkan persekutuan lebih daripada 15 hari Ok Tidak boleh meminda perlembagaan negeri baginda Ok Tidak boleh melantik pemangku Raja atau ahli jemahat pemangku Raja Tidak boleh melakukan kesalahan atas sifat peribadi baginda Tak boleh Tidak mempunyai kuasa mengampunkan kesalahan permaisuri dan putera-puteri baginda sendiri Tidak berkuasa membenarkan permaisuri mempunyai kuasa seperti Raja I'm the king So my wife also have the right Tak ada Ya Tak ada ya Baik Nyatakan empat kuasa yang dipertuan agung di bawah badan eksekutif Ok badan pelaksana Ya Baik Melantik seorang Perdana Menteri dari kalangan ahli Dewan Rakyat Boleh tak pilih dari kalangan Dewan Negara? Pelajar-pelajar boleh tak kita lantik Perdana Menteri dari kalangan Dewan Negara? Ahli Dewan Negara? Ada jawapan? Sila komen Ada saya masih tak nampak apa-apa komen di sini Ok baik Boleh membuat permintaan Tak boleh ya melantik seorang Perdana Menteri dari kalangan ahli Dewan Rakyat sahaja boleh Dewan Negara tak boleh Sebab Dewan Negara tidak Betul Zau long Zau long tak boleh Sebabnya ahli Dewan Negara bukan dipilih melalui pilihan raya Ya baik bagus Alright good Tidak boleh cikgu Right Ok boleh membuat permintaan supaya sesuatu mesyuarat majlis raja-raja Diadakan semata-mata untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan Kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja Dan mengambil sebarang tindakan dalam mesyuarat itu Ok baik Melantik ahli kabinet atau jemaah menteri atas nasihat dan cadangan Perdana Menteri Ok ini semua adalah atas nasihat Ok melantik ahli kabinet Kalau ahli kabinet kita perlu dapat atas nasihat Perdana Menteri Melantik ahli suruhan jaya Ketua Audit Negeri dan hakim-hakim mahkamah atasan Atas nasihat Perdana Menteri Selepas berunding dengan majlis raja-raja Ok semua jawatan ini Melantik ahli suruhan jaya Ketua Audit Negeri Ketua Audit Negara Sorry hakim-hakim mahkamah atasan Ok kita perlu dapatkan nasihat Perdana Menteri Selepas berunding dengan majlis raja-raja Melantik yang dipertua negeri atas nasihat Perdana Menteri Selepas berunding dengan ketua menteri negeri berkenaan Ok so ini adalah kuasa eksekutif Di bawah badan eksekutif ya Baik Pilih mana yang kamu rasa senang kamu nak huraikan Ok huraikan dua perbandingan diantara kuasa budi bicara yang dipertuan agong dan yang dipertuan negeri Ok baik Yang dipertuan agong berkuasa melantik Perdana Menteri Manakala yang dipertuan negeri melantik ketua menteri di negeri baginda sendiri ya Baik yang dipertuan agong berkuasa untuk mempersetujui atau tidak mempersetujui permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen Ok ini di peringkat parlimen Manakala yang dipertuan negeri untuk membubarkan dewan undangan negeri ya Itu perbezaan perbandingan kalau kita nak buat perbandingan diantara yang dipertuan agong dan yang dipertuan negeri Ok sama fungsinya cuma tempat berbeza Ya Baik Nyatakan tiga tugas yang dilaksanakan oleh yang dipertuan agong atas nasihat Perdana Menteri Ok ini atas nasihat Perdana Menteri Melantik Menteri-Menteri Kabinet Ok kemudian melantik ketua hakim negara Ok Presiden Mahkamah Rayuan Hakim-hakim besar Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan Hakim-hakim Mahkamah Rayuan Dan juga hakim-hakim Mahkamah Tinggi Ok kita perlu dapatkan nasihat Perdana Menteri Kemudian baginda menjalankan tugas sebagai ketua negara Atas nasihat Kabinet Ataupun jemaah menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri Ok this statement you have to remember Ya Baik Senaraikan tiga persamaan Fungsi Sultan dengan yang dipertuan negeri Ok Fungsi Sultan dengan yang dipertuan negeri Sultan di negeri-negeri yang beraja Yang dipertuan negeri di negeri yang tidak beraja Ok Melantik ketua kerajaan negeri Iaitu Menteri Besar atau Ketua Menteri Mempersetujui atau tidak mempersetujui permintaan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Ok boleh Melantik magistrate Menganugerahkan pingat-pingat kebesaran negeri Merasmikan persidangan Dewan Undangan Negeri Melantik ahli majlis kerajaan negeri Menjadi pengerusi jemaah pengampunan negeri Mengampunkan kesalahan di mahkamah awam yang dilakukan di negeri masing-masing Di peringkat negeri masing-masing ya Melantik penghulu mengikut nasihat kerajaan negeri Dan memperkenan atau menyetujui undang-undang yang telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri Ok ini persamaannya Right Ok huraikan dua kuasa budi bicara seorang Sultan dan yang dipertuan negeri Ok kuasa budi bicara Melantik Menteri Besar atau Ketua Menteri yang mendapat sokongan majoriti Dari kalangan ahli Dewan Undangan Negeri Ok Bersetuju atau tidak mempersetujui permintaan Menteri Besar atau Ketua Menteri Untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri sebelum tamat tarif pembubaran Sama fungsi seperti yang dipertuan agung Tapi di peringkat negeri Ya yang ini di peringkat negeri Ok huraikan dua fungsi majlis raja-raja Ok majlis raja-raja Apa fungsi majlis raja-raja Memilih yang dipertuan agung dan timbalan yang dipertuan agung Bagi persekutuan mengikut peruntukan jadual tiga Yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan Ok mempertimbangkan soal-soal dasar negara dan apa-apa juga perkara lain yang dipikirkan patut Ok terutamanya yang berkaitan dengan hal-hal keistimewaan Ok menyetujui dan tidak menyetujui perbuatan amalan ataupun upacara agama Islam meliputi seluruh persekutuan Ok memberi nasihat mengenai pelantikan yang memerlukan persetujuan majlis raja-raja Seperti pelantikan ketua hakim negara dan juga ketua audit negara Ok mereka lah yang akan memberikan nasihat Ya kepada yang dipertuan agung Ok nyatakan tiga peranan penyimpan besar mohon raja-raja ini Ok apa peranan Yang pertama menerima dan mengedarkan kertas-kertas Sebenarnya ya penyimpan besar mohon raja-raja ini adalah setiausaha Ok setiausaha berhormat dia ya Menerima dan mengedarkan kertas kerja Kertas-kertas kerja yang hendak dikemukakan dalam mesyuarat majlis raja-raja Kemudian bertanggungjawab untuk memanggil mesyuarat dari semasa ke semasa Atas arahan yang dipertuan agung atau majlis raja-raja Ok ketiga Menghadiri mesyuarat majlis raja-raja dan menyimpan minit-minit mesyuarat Ok yang keempat Mengesahkan semua keputusan mesyuarat majlis raja-raja Yang kelima Memaklumkan keputusan pemilihan yang dipertuan agung kepada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara Kita perlu umumkan Ok kemudian yang keenam Mengumumkan keputusan majlis raja-raja seperti berkaitan menentukan tarikh puasa dan juga tarikh hari raya Ya Ok Terangkan dua tugas yang dilaksanakan oleh ketua audit negara Ok terangkan dua tugas yang dilaksanakan oleh ketua audit negara Ok Yang tugas yang paling penting ialah dia ada dua tugas dia Memeriksa, menyiasat dan mengaudit Yang kedua menghantar laporan-laporan audit Ok So bila kita kata memeriksa, menyiasat dan mengaudit Semua akaun-akaun kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri Ok Akaun-akaun mana-mana kumpulan wang yang ditubuhkan secara berasingan oleh persekutuan dan juga negeri Akaun mana-mana pihak berkuasa awam jika diperuntukkan oleh undang-undang Akaun-akaun mana-mana badan atau syarikat di bawah aktar syarikat Ok yang menerima grant atau pinjaman termasuk juga syarikat-syarikat di mana lebih daripada separuh modalnya berbayar dipegang oleh persekutuan atau negeri Kemudian akaun-akaun mana-mana pihak berkuasa awam jika menteri kewangan menghendaki beliau mengauditnya bagi tujuan kepentingan awam So satu tugas yang sangat mencabar ya, bukan senang nak menjaga kewangan negara kita Memeriksa, menyiasat dan juga mengaudit semua akaun ini Kemudian selepas kita memeriksa, menyiasat dan mengaudit Menghantar laporan-laporan audit itu kepada YDPA yang akan mengarahkan laporan itu dibentangkan dalam Dewan Rakyat Ok, kemudian kepada Raja atau YDPN laporan-laporan audit mengenai akaun sesuatu negeri atau pihak berkuasa negeri yang akan mengarahkan laporan itu dibentangkan dalam Dewan Rakyat Ok, itu tugas penting ketua audit negara Ha, dua tugas yang dilaksanakan oleh ketua audit negara Ok, kemudian kita tengok jelaskan dua fungsi jawatan kuasa kira-kira wang negara Satu lagi tugas yang sangat penting, ini juga berkaitan dengan kewangan Ok, memastikan wang yang diperuntukkan oleh parlimen diuruskan dengan baik Ok, kemudian membuat teguran dan cadangan tentang pengurusan akaun awam berdasarkan laporan ketua audit negara Selepas ketua audit negara mengeluarkan laporan, dia akan lakukan ya Pastikan wang yang diperuntukkan itu diuruskan dengan baik Ya, baik Nyatakan tiga tugas penyimpan moho besar raja-raja Ok, ini tadi kita dah tengok kan Mengesahkan semua keputusan ok Baik, nyatakan tiga komponen parlimen Apakah tiga komponen parlimen? Siapa yang boleh berikan tiga komponen parlimen? Ok, jom Dua haler sikit Tak mahu satu haler saja Penat cikgu bercakap saja kan? Ok, come You give me the answer I'm asking a very simple question Tiga komponen parlimen Apa yang ada dalam parlimen? Yang pertama Kita lihat siapa bagi jawapan Masih menunggu Nyatakan tiga komponen parlimen Siapa yang ada di parlimen? YDPA Bagus Amirul Siapa lagi? Bagus Amirul kata YDPA Kita ada tiga komponen Dewan Negara YDPA Ok, lagi YDPA Dewan Rakyat Dewan Negara Very good Simon Very good YDPA Dewan Rakyat Dan Dewan Negara Ini jawapan yang lengkap Ok, tiga komponen parlimen Yang di Pertuan Agong Dewan Rakyat Dan juga Dewan Negara Ya Baik Kita teruskan Very good Cubaan yang bagus Huraikan dua keistimewaan parlimen Good, good, good Keep on trying Huraikan dua keistimewaan parlimen When we are talking about keistimewaan Ok Kekebalan parlimen Ok Baik Apa-apa proceeding dalam parlimen Tidak boleh dipersoalkan dalam mahkamah Proceedingnya tak boleh dipersoalkan Ok Kedua Ahli parlimen Tidak boleh didakwa atas apa-apa yang dikatakannya Ok Dan pengundian dalam persidangan Dewan Ok Ini ketika sidang Persidangan ya Seseorang tidak boleh didakwa dalam mahkamah Tentang apa-apa yang disiarkan Atau di bawah Di bawah kuasa parlimen ini Ok So Ini adalah Tiga kekebalan Keistimewaan parlimen Ya Baik Kemukakan empat fungsi parlimen Apa fungsi parlimen Ok Satu Meluluskan undang-undang Persekutuan Ok Kemudian membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada Ok Memeriksa dasar-dasar kerajaan Meluluskan perbelanjaan kerajaan Ok Meluluskan hasil-hasil cukai yang baru Menjadi forum untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan kepentingan orang Ramai Ok Ini adalah fungsi parlimen Ok Berikan empat peranan yang dipertua Dewan Rakyat Atau speaker Dewan Rakyat Ok Ok Yang pertama Mempengerusikan persidangan Dewan Rakyat Yang kedua Memastikan tata tetik dan peraturan Dewan Rakyat dipatuhi Yang ketiga Mengenakan Tindakan disiplin terhadap ahli yang tidak mematuhi peraturan Ok Kemudian yang keempat Menjadi juru cakap Dewan Rakyat Yang kelima Memaklumkan kekosongan luar jangka kepada suruhan jaya pilihan raya Ok Ini adalah lima Soalan minta empat peranan yang dipertua Dewan Rakyat Kita kesenaraikan lima Kita pilih mana-mana Empat Ok Nyatakan empat jawatan kuasa Dewan Rakyat Apa jawatan kuasa yang ada di Dewan Rakyat Ok Kita ada lima Satu jawatan kuasa pemilihan Jawatan kuasa kira-kira wang negara Ok Ataupun kita panggil jawatan kuasa akaun awam Jawatan kuasa Dewan Ok Jawatan kuasa peraturan mesyuarat Kemudian kita ada jawatan kuasa hak kebebasan Ok Semua jawatan kuasa ini perlu kita tahu Apa jawatan kuasa pemilihan Ok Jawatan kuasa pemilihan ini menjalankan kewajipan-kewajipan yang diperuntukkan oleh peruntukan peraturan-peraturan mesyuarat Ok setiap penggal ya dilantik pada awal tiap-tiap penggal parlimen Ok Kemudian jawatan kuasa Dewan ini apa fungsinya? Berfungsi untuk memberi nasihat Ok kepada Tuan yang dipertua bagi perkara yang berkaitan dengan kesenangan dan keselesaan ahli majlis parlimen Ok Kemudian jawatan kuasa hak dan kebebasan Ok jawatan kuasa ini dipertanggungjawabkan untuk menimbangkan apa-apa perkara yang diserahkan kepadanya Dan mengeluarkan penyata tentang perkara itu kepada majlis parlimen Ok Jawatan kuasa ini juga berkuasa untuk memanggil orang untuk hadir dihadapannya ya Dan meminta dikeluarkan surat-surat untuk mengeluarkan penyata kepada majlis dari semasa ke semasa Ok baik kemudian kita ada jawatan kuasa peraturan mesyuarat Ok bertanggungjawab untuk menimbangkan dan mengeluarkan penyata kepada majlis berkenaan dengan perkara yang berkaitan peraturan-peraturan mesyuarat Ok dan akhir sekali ialah jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC Ok hanya ada di Dewan Rakyat Ok dilantik untuk memastikan accountability pengurusan perbelanjaan wang awam oleh pegawai-pegawai awam Ok itu adalah bidang tugas jawatan kuasa parlimen ini Ya baik Terangkan dua jawatan kuasa parlimen Ok cikgu baru terangkan sebentar tadi kan kamu pilih mana-mana dua Kemudian kamu terangkan jawatan kuasa Dewan Apa tanggungjawab dia Ok bertugas sebagai penasihat kepada yang dipertua Kan jawatan kuasa peraturan mesyuarat Berkaitan dengan peraturan-peraturan mesyuarat Jawatan kuasa pemilihan Ok bertanggungjawab memilih ahli-ahli untuk jawatan kuasa majlis parlimen Jawatan kuasa hak dan kebebasan Bertanggungjawab menimbangkan apa-apa perkara yang diserahkan kepadanya Ok Alright Ok ada apa tadi komen yang diberikan oleh pelajar Baik nyatakan empat jenis undang-undang bertulis Kita ada undang-undang bertulis Apakah empat Ya jawapan mesti lengkap Kalau soalan Cikgu Zalina Ok Cikgu Zalina Jawapan yang diberikan Kalau soalan struktur Nak kata ayat dia ayat yang lengkap tu tidak lah Tapi kita kena pastikan ia menjawab mengikut skima Ok Jawab mengikut skima Apa yang ada dalam sukatan yang diterima Ok baik Nyatakan empat jenis undang-undang bertulis Ok Nyatakan empat jenis undang-undang bertulis Ok kita ada akta Ok kita ada ordinen Ok kemudian kita ada enactment Ok kemudian kita ada perundangan kecil atau subsidiary Ok akta tu apa Undang-undang yang diluluskan di parlimen Ok very good Emilia Akta, ordinen, enactment, perundangan, kecil Ok apa tu akta Apa itu akta Ok Undang-undang apa ya Apa yang kita panggil sebagai akta Undang-undang yang Boleh tak Siapa cuba jawab Enactment, akta, ordinen, perundangan, kecil Ok Akta tu apa Ok Ada Lagi 1959 Okay Undang-undang yang diluluskan oleh YDPA Ok semasa darurat Kita panggil juga sebagai ordinan Undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Sarawak Ok Baik Enactment Apa itu enactment Enactment ialah undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah Ok enactment Ok Baik Kemudian perundangan kecil atas statut Ok Ataupun undang-undang kecil ya Peraturan atau peristiaran Ataupun kaedah Ataupun perintah Atau Surat lain Ok So ini perbezaan yang perlu kamu tahu di antara keempat-empat Jenis undang-undang bertulis Alright Baik Jelaskan dua jenis rang undang-undang yang boleh digubal oleh Dewan Rakyat Ok ini jenis rang undang-undang Ok sebelum ini pun kita dah bincangkan Dalam kelas-kelas yang lepas Kita ada rang undang-undang awam Atau rang undang-undang kerajaan Kita ada rang undang-undang persendirian Kita ada rang undang-undang ahli persendirian Dan kita juga ada rang undang-undang hybrid Ok Baik Kalau rang undang-undang awam Ia melibatkan keseluruhan undang-undang yang berkaitan dengan dasar Awam, negara dan rakyat Biasanya dikemukakan oleh pihak kerajaan atau kabinet Ok Dibawa oleh pihak kerajaan ataupun kabinet Itu undang-undang awam Ok rang undang-undang persendirian ini Melibatkan rakyat Pertubuhan, persatuan atau perbadanan Ok Baik Bercorak tempatan atau persendirian Dan tidak melibatkan semua lapisan masyarakat Ok Baik Itu rang undang-undang persendirian Kalau rang undang-undang ahli persendirian Dibentangkan mana-mana ahli Dewan Rakyat Dan bukan pihak kerajaan Mana-mana ahli Dalam Dewan Rakyat boleh bawa usul tersebut Rang undang-undang ini boleh dibentangkan Undang-undang ini boleh meliputi seluruh negara Ataupun semua lapisan masyarakat Kemudian yang keempat ialah rang undang-undang hybrid Ini adalah undang-undang campuran Ok Dikemukakan sama ada oleh ahli kerajaan ke Atau bukan kerajaan ke Yang pada pandangan yang dipertunan Dewan Rakyat Mempunyai kepentingan tertentu Ok Baik Ini adalah jenis-jenis rang undang-undang yang ada Ok Terangkan dua perbezaan syarat Untuk menjadi ahli Dewan Rakyat Dan ahli Dewan Negara Apa perbezaan syarat? Ok Ini perbezaan di antara ahli Dewan Rakyat Dan juga ahli Dewan Negara Ok Yang pertama kita tengok dari segi umur Ok Umur Dewan Rakyat berumur Tidak kurang daripada 21 tahun Ok yang ini kita dah tukar ya Maaf cikgu tak betulkan di sini Berumur 18 tahun Boleh ya Dewan Rakyat berumur 8 Tidak kurang 18 tahun Manakala Dewan Negara berumur Tidak kurang 30 tahun Ok Buat pembetulan tersebut ya Yang ini sepatutnya Cikgu betulkan This one wrong 18 Ok Manakala Dewan Negara berumur Tidak kurang 30 Tahun Ok Right Tempoh memegang jawatan Setiap ahli Dewan Rakyat Memegang jawatan selama 5 tahun Manakala ahli Dewan Negara Selama 3 tahun Ok Pembubaran Parlimen pula Dewan Rakyat terlibat dengan Pembubaran Parlimen Manakala Dewan Negara Tidak terlibat dengan Pembubaran Parlimen Ok Bila Parlimen dibubarkan Dewan Negara Tidak ada sebarang kesan Tidak perlu dibubarkan Ok Kelas kita berhenti sebentar Untuk iklan ya Kita berhenti sebentar Untuk iklan Ok Ok Semua sekolah ditutup Hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020 Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition Tapi PKP? Jangan risau Kami di Akademi Youtuber Dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia Dan EDD Malaysia Mengadakan Kelas tuition online Semua peringkat ada Semuanya secara percuma Video PDPC pun ada Apa ditunggu lagi? Layari www.akademiyoutuber.com Simbawakan kepada anda Di Akademi Youtuber Hmm Ok 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 Kita teruskan Sesi perkongsian kita Pada hari ini Ok Baik Terangkan dua Perbezaan antara Dewan Rakyat Dan Dewan Negara Masih lagi ya Terangkan dua Perbezaan antara Dewan Rakyat Dan Dewan Negara Ok Apa perbezaan dia? Ok Tadi kita dah tengok Yang ini Oh Masih lagi sama Ok Tengok Umur Ahli Dewan Rakyat Yang ini Ahli Dewan Rakyat Berumur tidak kurang Daripada 18 tahun Manakala Dewan Negara Tidak kurang 30 tahun Betul kan balik ya? Ok Memang sudah ditukar Ok Ramai yang bertanya Betul tak Sudah ditukar? Yes Change already Ok 18 tahun Manakala Dewan Negara Tidak kurang 30 tahun Ok Tempoh perkhidmatan Dewan Rakyat Ialah 5 tahun Sepenggal Ok Manakala Dewan Negara Dia 3 tahun Sepenggal Ok Ahli Dewan Rakyat Dipilih melalui Pilihan Raya Ok Manakala Ahli Dewan Negara Dilantik oleh Yang dipertuan Agung Ok Kemudian Ahli Dewan Rakyat Memegang jawatan Selagi menang Pilihan Raya Selagi dia menang Selagi itulah dia boleh Ok Memegang jawatan tersebut Manakala Ahli Dewan Negara Maksimum selama 6 tahun Iaitu 2 penggal 1 penggal 3 tahun Kan 1 penggal adalah 3 tahun Jadi maksimum You can go for 2 penggal Iaitu 6 tahun Ya Baik Kita teruskan Nyatakan 4 bidang kuasa Dewan Rakyat Ok Apa bidang kuasa Dewan Rakyat Membahaskan hal Rakyat dan dasar negara Menyemak dan Membahaskan dasar-dasar Kerajaan Menggubal dan Meluluskan undang-undang Persekutuan Ok Mempunyai kuasa Pemutus Dalam rang Undang-undang kewangan Menolak atau Melulus undang-undang Pindaan akta Atau Perlembagaan Persekutuan Lepas kecil ya Ruangan yang rugi Cikgu tak besarkan Ok Huraikan 2 peranan Dewan Negara pula Ok Membahaskan hal-hal Yang berkaitan dengan Rakyat juga Membincangkan dasar Kerajaan Membahas dan Menangguh atau Meluluskan rang undang-undang Pindaan akta Atau pindaan Perlembagaan Memulakan semua Rang undang-undang Kecuali Ok Kecuali Rang undang-undang Kewangan Ok Rang undang-undang Kewangan hanya Boleh dimulakan Di Dewan Rakyat Tak boleh dimulakan Di Dewan Negara Ok Baik Terangkan 2 keadaan Yang menunjukkan Kuasa Dewan Rakyat Lebih banyak Berbanding dengan Dewan Negara Ok Soalan tanya Terangkan 2 keadaan Yang menunjukkan Kuasa Dewan Rakyat Lebih banyak Berbanding Dewan Negara Ok Kenapa kita kata Dewan Rakyat Lebih Lebih berkuasa daripada Dewan Negara. Rang undang-undang perbekalan dan kewangan mestilah dikemukakan di Dewan Rakyat terlebih dahulu. Kita tak boleh bawa pergi ke Dewan Negara. Okey. Rang undang-undang yang telah diluluskan di Dewan Rakyat tidak boleh ditolak dan dipindah oleh Dewan Negara. Dia boleh cadangkan untuk buat penambahbaikan. Tak boleh ditolak. Okey ya. Baik. Nyatakan empat sebab ya seseorang ahli parlimen hilang kelayakan. Okey. Empat sebab seseorang ahli parlimen hilang kelayakan. Okey. Dia tidak didapati tidak sempurna akar. Dia diistiharkan bankrupt atau muflis. Belum dilepaskan. Dia memegang jawatan berpendapatan tetap. Okey. Dia tidak menghantar penyata perbelanjaan pilihan raya. Ini untuk Dewan Rakyat saja ya. Kepada suruhan jaya pilihan raya dalam tempoh 31 hari dari tarikh keputusan pilihan raya diwartakan. Okey. Dia disabitkan dengan kesalahan oleh mahkamah dan dihukum penjara tidak kurang daripada setahun. Okey. Setahun dan tidak diampuni atau dihukum denda tidak kurang daripada RM 2000 ringgit. Okey. Dia telah mendapat dengan sengaja kewarga negaraan negara asing tidak menghadiri persidangan Dewan Rakyat saja selama enam bulan berturut-turut tanpa izin yang dipertuan Dewan Rakyat. Okey. Tidak mengangkat sumpah dalam tempoh tiga bulan selepas memenangi pilihan raya. Okey. Semua keadaan ini boleh menyebabkan seseorang ahli parlimen itu hilang kelayakan. Ya. Okey. Kemudian nyatakan empat cara untuk meminda perlembagaan persekutuan. Okey. Sebelum ini pun kita dah lihat kita ada empat cara iaitu dengan mendapat penghutang suara majoriti muda di kedua-dua majlis parlimen. Okey. Mendapat penghutang suara majoriti dua-dua majlis parlimen. Ini berkaitan dengan undang-undang percukaian, kelsek selamatan, pendidikan dan sebagainya. Okey. Kemudian mendapat penghutang suara majoriti dua-dua majlis parlimen dan mendapat persetujuan majlis raja-raja. Ini melibatkan perkara-perkara atau kuasa majlis raja-raja, kewarga negaraan dan juga perubahan, sempadan negeri. Okey. Kemudian mendapat penghutang suara majoriti dua-dua majlis parlimen dan persetujuan yang dipertua negeri Sabah dan Sarawak. Ini melibatkan hak kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Okey so ini adalah empat cara bagaimana pindaan dapat dilakukan. Baik nyatakan empat perkara yang memerlukan persetujuan majlis raja-raja apabila parlimen ingin meminda perlembagaan perseketuan. Okey. Okey. Hal-hal yang berkaitan dengan keluarga negaraan, keistimewaan parlimen, hak dan kedaulatan raja-raja, tugas dan juga kuasa majlis raja-raja Okey. Agama Islam sebagai agama perseketuan. Kemudian kepentingan-kepentingan sah kaum-kaum lain. Okey. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum bumi putera. Okey. Pengubahan sempadan antara negeri di semenanjung Malaysia. Okey. So untuk hal-hal ini maka kita perlu mendapatkan persetujuan majlis raja-raja. Ya. Baik. Nyatakan empat perkara yang memerlukan sokongan majoriti muda di majlis parlimen sahaja. Okey. Di majlis parlimen sahaja ya. Bentuk sumpah dan ikrat. Pemilihan dan persaraan ahli dewan negara. Okey. Persempadanan semula kawasan pilihan raya. Okey. Peruntukan tambahan kewarganegaraan. Okey. Kemudian bertuju untuk mewujudkan keseragaman undang-undang antara negeri. Okey. Baik. Nyatakan tiga agenda utama yang perlu dirangka oleh parlimen selepas pilihan raya selesai. Okey. Selepas saja pilihan raya selesai. Tiga perkara yang perlu lakukan. Merangka takwim parlimen. Okey. Kemudian melantik yang dipertua dewan dan timbalan. Kemudian melaksanakan upacara mengangkat sumpah oleh ahli-ahli dewan. Okey. Baik. Terangkan dua keadaan yang menunjukkan peringkat bacaan kedua merupakan peringkat paling penting dalam penggubalan undang-undang di dewan rakyat. Kenapa kita kata peringkat ini ya. Bacaan kedua itu paling penting. Okey. Sebab bacaan kedua merupakan peringkat usul itu dibincangkan dan dibahas dengan lebih terperinci. Dengan penjelasan yang lebih mendalam dibuat oleh menteri yang mengusulkannya. Okey. Peringkat ini juga penting kerana semua ahli dewan akan mengundi sama ada menerima atau menolak usul tersebut. Okey. Jika ditolak maka usul berkenaan akan terhenti setakat itu sahaja. So very important stage. Ya. Baik. Itu tadi adalah soalan. Soalan struktur. Okey. Baik. Saya nak buat sekali imbas. Jom kita lihat soalan objektif. Sedikit soalan objektif. Okey. Baik. Saya nak pelajar tolong berikan saya jawapannya. Okey. Cikgu letihlah bercakap saja. Sekarang soalan objektif. Kamu boleh cuba memberikan jawapan supaya kita lihat jawapan kamu ya. Lihat nota-nota tadi ada membantu atau tidak. Yang manakah benar mengenai kerajaan Malaysia? Apa jawapannya? Soalan satu objektif. Apa jawapannya? Yang manakah benar mengenai kerajaan Malaysia? Pelajar naikkan jawapan. Cikgu bagi tahu betul atau salah. Okey. B. Okey. Bagus. Amirul Anwar. Very fast. Very good. Kerajaan. Yang manakah benar mengenai kerajaan Malaysia? Kenapa kita kata berparlimen bercorak West Minister betul? Kenapa? Kerajaan kesatuan A. Salah. Kita mengamalkan kerajaan apa? Kita mengamalkan kerajaan perseketuan. Ya. A. Salah. C. Perdana Menteri sebagai ketua negara. Betulkah? Ketua negara. Perdana Menteri sebagai apa? Yes. Parlimen bercorak West Minister. Jaga Desen. Very good. Perdana Menteri sebagai ketua apa? Betulkah ketua negara? Okey. Salah. Sepatutnya Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Okey. Ketua kerajaan. Kemudian kerajaan pusat mempunyai kuasa mutlak. Adakah kita mengamalkan kerajaan pusat mempunyai kuasa mutlak? Kita mengamalkan pengagihan kuasa. Di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Ya. Jadi jawapan yang paling tepat di sini ialah B. Okey. Jawapan yang paling tepat ialah B. Iaitu Parlimen bercorak West Minister. Very good. Ramai yang menjawab B. All right. Right. Next. Soalan kedua. Jawapan. Yang manakah bukan komponen Parlimen Persekutuan? Yang manakah bukan? Bukan komponen Parlimen Persekutuan. Okey. Give me the answer. Mas di answer. Tidak. Tadi kita lihat ada tiga komponen iaitu. Tiga komponen. Yang mana bukan? Bukan. Bukan komponen Parlimen Persekutuan. Jawapan. Okey. Bonivia Joseph. Jawapan D. Lagi. Lagi. Ada jawapan lain selain daripada D? Ada jawapan lain selain daripada D? Syahira D. Okey. Ramai yang menjawab D. Ramai yang menjawab D. Jadi jawapan yang tepat Fatihah. Betul. Jawapan yang paling tepat ialah Dewan Undangan Negeri. Kerana tiga komponen Parlimen ialah yang di Pertuan Agong. Pertama. Okey. Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Yang ini bukan ya. Yang ini di peringkat Negeri. Di peringkat. Dewan Undangan Negeri ini di peringkat Negeri. Okey. Jawapannya D. Okey. Soalan tiga. Yang manakah merujuk kepada konsep Demokrasi berparlimen? Yang manakah merujuk kepada konsep Demokrasi berparlimen? Okey. Jawapan untuk soalan tiga. Siapa boleh berikan soalan tiga? Jawapannya Yang manakah merujuk kepada konsep demokrasi berparlimen? Who can give the answer? Okey. Chia Zian. Okey. B. Jawapan lain ada? Ada jawapan lain? B. Ahli Parlimen menang jika mendapat undi Majority. Ada jawapan lain? Meci. B. Anushri. B. Very good. Lagi. B. Nabilah. Okey. Ramai yang memberikan jawapan B. Jadi cikgu ikut sajalah. Kamu bagi B. Jawapan B lah. Okey. Baik. Jawapan yang betul ialah B. Okey. Ahli Parlimen dilantik oleh YDPA. Betulkah? Okey. Ahli Parlimen dipilih melalui pilihan raya. Okey. Siapa yang menang pilihan raya lah yang akan sampai ke parlimen. Okey. Ahli Parlimen tidak boleh melepaskan jawatan selama lima tahun. Betul? Taklah. Boleh ya. Kalau dia bercadang untuk melepaskan jawatan boleh. Meletak jawatan boleh. Okey. All right. Ahli Parlimen menjalankan kuasa sebagai penggubal dasar kerajaan. Tidak ya. So jawapan yang paling tepat ialah D. Okey. Empat. Yang manakah menunjukkan penglibatan rakyat Malaysia dalam sesebuah negara demokrasi? Yang manakah menunjukkan penglibatan rakyat Malaysia dalam sebuah negara demokrasi? Okey. The keyword kamu kena tengok demokrasi. Mungkin dekat sini ya. Ada pelajar yang tanya. Cikgu kenapa yang D ni tak boleh ahli Parlimen menjalankan kuasa sebagai penggubal dasar kerajaan. Okey. When we are talking on demokrasi berparlimen. Kita bercakap tentang sebenarnya demokrasi ni apa? Pilihan raya. So your focus is mainly on pilihan raya. Okey. Itu sebabnya kita pilih jawapan B. Okey. Kemudian empat. Yang manakah menunjukkan penglibatan rakyat Malaysia dalam sebuah negara demokrasi? Soalan no. empat. Apa jawapannya? Okey. Rakyat memilih Perdana Menteri. Betul? Rakyat memilih Perdana Menteri. Betulkah? A. Soalan empat. Jawapannya apa? Okey. Yin Bi Hong. Ada yang jawab A. Ada yang jawab D. Jawapan lagi. Lagi. Tolong berikan jawapan. Okey. Type your answer. B. 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 One and four. One and four. Lagi. Ada jawapan. Okey. D. Okey. Iliana. Liana. Okey. Nur Liana. Okey. Lagi. Jawapan. Okey. D. Amira. Okey. Mari kita lihat ya. Soalan no. empat ni. D. 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 Kairul Yushamuddin D. Kalau Kairul kata D. Maka kita terima jawapannya ialah D. Kenapa tiga dan empat? Kenapa tiga dan empat? Okey. Rakyat memilih Perdana Menteri. Betulkah rakyat yang memilih Perdana Menteri? Betulkah rakyat yang memilih Perdana Menteri? Rakyat memilih apa? Parti. Kan? Rakyat memilih parti yang bertanding kemudian kita pilih parti mana yang menang. Okey. Parti yang menang itu akan menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Okey. Bukan rakyat yang pilih Perdana Menteri. Okey. Parti tersebut. Parti yang menang pilihan rakyat itu yang akan menentukan siapa yang menjadi Perdana Menteri. Rakyat diwajibkan mengundi. Adakah perkataan diwajib ini betul? Okey. Diwajibkan. Ada yang tidak pernah mengundi. Okey. Jadi perkataan diwajibkan ini salah. Okey. Jadi satu dan dua memang tak boleh diterima. Jadi jawapan kalau satu dan dua tak boleh. Okey. A dan B ini memang tak boleh. Jadi kita tengok. Rakyat memilih wakil ke Dewan Rakyat. Betul. Okey. Melalui pilihan raya. Rakyat berhak memilih kerajaan melalui pilihan raya. Okey. Tepat sekali. Jadi jawapannya ialah tiga dan empat. Bagus yang jawab D. Okey. Baik. Kita teruskan soalan lima. Yang manakah merujuk kepada konsep raja berperlembagaan? Konsep raja berperlembagaan. Apa jawapannya? Siapa boleh berikan saya jawapan? Okey. Satu itu bertindak mengikut peruntukan perlembagaan persekutuan ya. Bertindak. Okey. Yang mana jawapan nombor lima? B. Ketua Kerajaan Malaysia. Ketua Badan Eksekutif. Nabilah. Nabilah. Baca soalan betul-betul. Sila baca balik semua pilihan jawapan. Wash hand. Yes. Okey. Aini Nazmi. B. Jawapannya B. Okey. Ada pilihan jawapan lain. Kamen A. Izan B. Lagi-lagi. Ada pilihan jawapan yang berbeza di sini. Jadi saya nak tengok majoriti pilih apa. Ramai. Ada yang letak A. Nurul Azira A. Okey. Chai Ming Lun A. Okey. Lagi. Okey. Sila perhatikan. Okey. Yang ini. Elise. Okey. Yang manakah merujuk konsep perlembagaan? Okey. Bertindak mengikut peruntukan perlembagaan persekutuan. Ya. Okey. Konsep Raja. Raja ialah YDPA. Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut peruntukan perlembagaan persekutuan. No one is beyond perlembagaan persekutuan. Okey. Betul. Yang kedua. Bertindak mengikut nasihat jemaah menteri. Okey. Tadi bila cikgu bincangkan soalan struktur, cikgu tekankan perkataan ini. Okey. Mengikut nasihat jemaah menteri. Okey. So yang ini betul. Okey. Yang ketiga. Bertindak sebagai ketua kerajaan Malaysia. Betulkah ketua kerajaan? Itu sebabnya cikgu suruh baca balik tengok setiap pilihan jawapan. Ketua negara tapi bukan ketua kerajaan. Ketua kerajaan ialah perdana menteri. Ketua kerajaan ialah perdana menteri. Okey. Bertindak sebagai ketua badan eksekutif. Badan eksekutif ialah kabinet. Okey. Jadi ketua badan eksekutif ialah perdana menteri. So jawapan yang tepat ialah satu dan dua iaitu A. Tahniah kepada yang menjawab A. Okey. Baik. Kita teruskan. Soalan yang ke-6. Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh siapa? Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh siapa? Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh siapa ya? Okey. Kita ada lima minit lagi. Cepat-cepat sikit. Okey. Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh A. Majlis Raja-Raja. Taman. Okey. Lagi ada jawapan lain. A. Salsabila. Nick Salsabila. A. Lagi. Apik. A. Okey. Memandangkan semua jawab A maka kita pilih A. Tidak ada jawapan lain selain A. Majlis Raja-Raja. Okey. Memang yang di-Pertuan juga adalah Raja kan? Jadi kita pilih daripada sembilan orang Raja atau sembilan orang Sultan. Okey. Baik. Kemudian kita tengok. Nombor tujuh. Yang di-Pertuan Agong ialah ketua agama Islam di negeri mana? Okey. Yang mana? Jawapan untuk soalan nombor tujuh. Apa ya? Yang di-Pertuan Agong ialah ketua agama Islam di negeri mana? Tolong berikan jawapan. Jawapannya untuk nombor tujuh. Soalan tujuh. Jawapannya apa? Ketua agama Islam di negeri mana? Yang di-Pertuan Agong. Adakah di seluruh Semenanjung? Adakah di Sabah dan Sarawak? Okey. Jawapan. Ada yang berikan. Syahrul Madi berikan jawapan A. Ada jawapan lain? Syahrul A. Lagi. Cikgu Azlina. Cikgu Azlina. Jahat cikgu ya. Afiq. A. Durga. A. Okey. Saya tengok sini ramai yang letak A. Okey. Ini nama apa ini? Saya tak tahu. Okey. Nurul. Baik. Semua berikan jawapan A. Jadi kita tahu bahawa yang di-Pertuan Agong ialah ketua agama Islam di negeri-negeri, di negeri baginda sendiri, kemudian di negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Okey. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Labuan, negeri Sabah, negeri Sarawak, Pulau Pinang, negeri Melaka dan juga negeri baginda sendiri. Jadi jawapan yang paling tepat di sini ialah Melaka dan juga wilayah Persekutuan. Pahang ada Sultan sendiri. Negeri sembilan ada yang di-Pertuan Negeri. Okey. Jadi jawapan untuk nombor tujuh ialah satu dan tiga iaitu A. Very good. Okey. Next. Yang manakah benar tentang kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong mengikut perlembagaan Persekutuan? Soalan nombor lapan. Okey. Kuasa budi bicara. We are talking about kuasa budi bicara. Bukan kuasa lain ya. Kuasa budi bicara. Okey. Jawapan apa yang paling sesuai untuk yang ini? Nombor lapan. Apa jawapannya? Siapa boleh berikan jawapan? Okey. Kalau kita lihat di bawah yang apa kuasa yang di-Pertuan Agong kita ada lima bidang kuasa lah ya. Iaitu kuasa eksekutif. Okey. Di bawah kuasa perundangan, kuasa kehakiman. Okey. Kuasa budi bicara dan juga kuasa-kuasa lain. Okey. Fokus soalan sekarang ialah kuasa di bawah budi bicara yang di-Pertuan Agong. Yang paling penting apa? Yang paling penting. Okey. Ahmad Akmal. A. Ada A. Rakesh. B. Lagi. Siapa bagi jawapan? Saya masih menunggu. Oi. C. A, B, C. Ada yang bagi D. Okey. Rishani C. Okey. Banyak pilihan jawapan di sini. Okey. B. All right. Muhammad Adam. B. B. Lagi. Ada tak jawapan lain? Jawapan lain? Mm-hmm. Amirul B. Macam mana ni? Okey. Kita tengok. Okey. Siti Masyita B. Majoriti B. Melantik seorang perdana menteri. Betul. Okey. Budi bicara. Okey. Yang di-Pertuan Agong melantik seorang perdana menteri. Ini budi bicara dia. Okey. Mengistiharkan darurat jika negara terancam. Terancam. Okey. Jika negara mengistiharkan darurat. Betul ya? Okey. Mengistiharkan darurat jika negara terancam. Mengampunkan kesalahan Mahkamah Syariah. Okey. Betulkah? Semua Mahkamah Syariah ni. Betul. Yang di-Pertuan Agong saja. Memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Okey. Kamu kena lihat ya. Di bawah budi bicara yang di-Pertuan Agong. Itu sebabnya saya suruh kamu tengok soalan yang empat ini. Memperkenankan. Yang ini sepatutnya tidak memperkenankan. Mesti ada perkataan tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Okey. Lihat balik nota-nota. Okey. Tidak memperkenankan permintaan yang di-Pertuan Agong untuk mempembubaran parlimen. Okey. Jadi kalau dia kata memperkenankan. Salah ya. Kita ambil satu dan dua sahaja. Jadi jawapan yang tepat ialah A. Jawapan yang paling tepat ialah A. Okey. Okey. Kemudian. Yang manakah antara berikut jawatan yang dilantik oleh YDP atas nasihat? Yang ini pula ialah atas nasihat Perdana Menteri. Setelah berunding dengan majlis raja-raja. This is the keyword. Majlis raja-raja. Okey. Kalau nak dapatkan setelah berunding dengan majlis raja-raja, jawatan itu mestilah satu jawatan yang sangat penting. Okey. Satu badan yang bebas dan penting. Okey. Yang mana? Yang mana badan bebas? Okey. Yang kita perlukan, kita perlu berunding dengan majlis raja-raja dulu. Okey. Soalan sembilan. Apa jawapannya? Okey. Cepat-cepat. Okey. Soalan nombor sembilan. Ada jawapan? Okey. Disebabkan kesuntukan masa, cikgu bagi jawapannya. Yang mana keantara berikut? Okey. Sembilan ini ya. Kalau kita lihat, yang mana jawapannya? Jawapannya ialah ketua audit negara, ya, kita perlukan majlis raja-raja dan juga pengerusi suruhan jaya perkhidmatan awam. Jadi jawapan yang paling tepat ialah dua dan empat C. Okey. Ketua polis negara, ini perdana menteri. Kita perlukan nasihat perdana menteri dengan apa nasihat suruhan jaya perkhidmatan polis, ya. Itu tak perlu, tak perlu dapatkan, tak perlu berunding dengan majlis raja-raja. Pengurusi majlis angkatan tentera pula kita perlu dapatkan, perlu berunding dengan majlis angkatan tentera. Jadi jawapan yang paling tepat ialah dua dan empat. Okey. Soalan terakhir untuk hari ini, yang manakah tertakluk kepada kuasa budi bicara yang dipertuan agong? Okey. Yang mana tertakluk kepada kuasa budi bicara yang dipertuan agong? Okey. Memecat menteri kabinet, melantik ketua hakim negara, memperkenan pindahan perlembagaan dan menolak permintaan perdana menteri untuk membubarkan parlimen. Okey. Ini kuasa budi bicara juga. Sama macam tadi. Sengaja bagi soalan ini. Okey. Apa jawapan yang paling tepat untuk soalan no. 10 ini? Okey. Apa jawapan? ada tak? Siapa-siapa boleh berikan jawapan? Okey. C. Memperkenankan pindahan perlembagaan persekutuan. Okey. Sila Nabila. Kuasa budi bicara. Okey. Look at the keyword again. You have to see the keyword. Okey. D. Azlina. Okey. D. Lagi. Lagi. Okey. Ramai yang menjawab D. Betul ya. Menolak permintaan. Tadi kita katakan tidak mempersetujui, tidak memperkenankan. Maksudnya menolak. Dia mempunyai hak untuk menolak permintaan perdana menteri untuk membubarkan parlimen. Ini jawapan yang paling tepat. Okey. Baik. Haa. Very good. Okey. Ramai yang telah participate. Ramai yang telah berikan kerjasama. Very good ya. Cikgu sangat gembira. Okey. Haa. Sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Baik. Sekejap ya. Ya. Discard. Kecilkan. Okey. Baik. Very good. So nice of you all. Okey. Itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Haa. Saya harap segala perkongsian kita pada hari ini telah sedikit sebanyak membantu anda membuat ulang kaji. Ya. Baik. Jangan lupa untuk menyaksikan kelas-kelas tingkatan enam yang akan diadakan selepas ini oleh guru-guru lain. Okey. Cikgu tak sempat nak masukkan slide sebab dah lambat ya. Dah lambat empat minit dah. Okey. Baik. Haa. Cikgu akan sharekan nota di ruangan komen video ini nanti. Kalau ramai yang berminat saya akan lihat. Okey. Harap nota itu akan membantu anda lah ya. Okey. Sebelum kita tamatkan sesi hari ini mohon tutup ruangan chat. Siapa yang belum subscribe tolong subscribe channel cikgu. Okey. Minta subscribe ini tujuannya satu sahaja. Okey. Apabila cikgu akan adakan kelas live atau akan cikgu memuat naik video-video. Kamu juga akan dapat dia punya notification ya. Okey. Tolong subscribe dan aktifkan ikon loceng. Okey. Supaya anda tidak terlepas sebarang sesi kelas yang seterusnya. Okey. Sila type down di ruangan komen sebelum link sijil diberikan sebagai tanda. Terima kasih cikgu kepada anda. Yes. Terima kasih Azra. Sama-sama. Okey. Baik. Haa. Dan. Sama yang sudah. Cikgu. All right. Okey. Link sudah dinaikkan. Link sudah dinaikkan. Apa kata kunci. Apa kita punya kod dia? Cikgu? Kejap. Okey cikgu. Kelas IUDD. Okey. Kod aksesnya ialah kelas IUDD. Semua capital letter. Okey. Kelas IUDD. Okey. Very good. Thank you. Okey. Terima kasih ya. Baik. Sehingga berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. See you. Stay tune. Bye. Terima kasih.